Akses jalan ngelinggo kembali dibuka pasca longsor Sabtu minggu lalu. Meski sudah bisa dilalui, warga masih khawatir akan adanya longsor susulan jika hujan kembali mengguyur wilayah tersebut. Selasa sore, dua alat berat menyelesaikan pembersihan material longsor yang menutup akses jalan ngelinggo. Tanah-tanah material longsoran dibuang ke jurang untuk menghindari penumpukan material jalan. Longsor yang terjadi Sabtu petang sempat memutus akses utama warga tiga dusun di desa Pagerharjo, Kulon, Progo. Meski jalan ngelinggo kembali dapat dilalui, sejumlah pengguna jalan merasa khawatir jika longsor susulan kembali terjadi. Meski hujan itu kita masih ada ngeri-ngeri takut gitu. Kita takutnya masih ada longsoran susulan, kita cuma itu aja. Jadi, ya sudah bisa dihawatir, sudah lumayan lah. Dengan kembali dibukanya akses jalan ngelinggo, wisatawan dapat kembali berkunjung ke desa wisata ngelinggo. Di sebetulnya juga banyak calon wisatawan yang kesini, namun karena kondisi jalan seperti itu akhirnya dibuang mulai hari Sabtu sore, Minggu, Senin. Yang ini insya Allah nanti sore ini sampai selanjutnya udah. Untuk kerugian saya kira juga gak terlalu, karena memang ini alam yang mbak jadi, masyarakat juga mungkin kemarin kalau gak dibantu dari pemerintah, juga ini jalan gak langsung bisa dibuka, maka kira juga akses ekonomi akan mengalami kelumpuhan mbak. Karena memang ini akses jalan satu-satu. Baik jalan pariwisata, baik jalan ekonomi jadi bagi-bagi misata. Meski sudah dapat dilalui, pengguna jalan dihimbau untuk tetap puas pada saat melintas. Kondisi jalan yang masih tertutup tanah mengakibatkan jalan licin saat hujan turun. Prasetyawati melaporkan untuk NET.